Intro Oke selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu Hari ini tanggal 17 September 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham Pada video kali ini saya akan membahas 10 saham yang berkaitan dengan betubara Serta saya akan mereview USG kita Ya baik kita langsung saja ke USG ya USG terakhir ditutup di level 7168 Dia melemah 73,79 poin serta perubahan harga minus 1,02% Nah ini kalau kita lihat dari volume ini dia minggu ini Lebih rendah daripada minggu lalu ya tapi cukup tinggi sebenarnya Oke nah minggu ini asing masuk masih masuk 1,95T Ya kenapa saya bilang minggu ini karena ini chart weekly ya Chart weekly jadi kita mencoba untuk melihat Dari sudut pandang yang berbeda Biasanya kan kita harian ya sekarang kita coba lihat dulu nih ISG kita secara mingguan itu chartnya seperti apa sih ternyata gitu kan Ya ini saya tarik dulu dikit ya Oke Untuk ISG kita ini dia kemarin sebenarnya itu bentuk pola W Ya pola W Potensinya double bottom sebenarnya Ya dari bawah Kena atas ya kan Terus di atas Nah ini Kalau Dia gagal disini sebenarnya Potensinya retest dulu nih Ya dan dia kan Kemarin itu gagal ya gagal tembus Gagal tembus disini Di 7,350an ini Ya dia akhirnya cuma bikin all time high aja New all time high gitu kan Nah ini terus dia ketarik turun Nah kan apa Ya karena wajar ya Wajar karena dia sudah naik nih Dari 18 Juli Sudah naik terus Nah sempat retrace disini Dia bikin flag Ya begitu break out Nah ini juga targetnya dari ISG kita Ini juga sudah tercapai Ya sudah tercapai Nah ISG kita koreksinya wajar sebenarnya Oke masih koreksi wajar Nah kalau disini ini kan Nggak kelihatan gap ya Cuma kalau nanti kita ganti ke intraday Itu akan kelihatan dia nutup gap Nah untuk ISG gimana ke depan Ya ke depan ini Dia bertahan ya Bagusnya dia tuh bertahan di area support biru ini Oke bertahan di atas support biru ini Nah kalau minggu depan dia bisa hijau At least At least dia Di atas 7230 lagi Untuk minggu depan itu bagus Oke Tapi kalau dia begitu merah Ya potensinya memang bisa sampai ke 7150an dulu Gitu Oke nah sekarang kita coba cek ya Dari intraday Nah Kenapa saya bilang ke 7150 Nah ini kan sudah deket ya 7150 ini area-area supportnya dia juga Bisa juga Sampai ke 7120an Nah pokoknya dia akan Mencoba Bermain di area sini Sebenarnya kalau besok Dia tidak bisa hijau Kalau pasar Kondisinya masih panik saling Ya jadi Ini YSG Drop sepanjang ini Yang bagusnya dia meninggalkan gap di atas Ya Ini Kalau kita lihat intraday kan Kalau tadi kan di WIC Nggak kelihatan Tapi di intraday ini kelihatan Nah Seperti analisa saya sebelumnya Ya disini Ini candle-nya seperti ini Dia potensi untuk tutup gap Ya Tutup gap Ternyata Tutup gap-nya bukan cuma yang di area sini Nih Bukan yang area sini aja Tetapi Bahkan sampai area yang abu-abuin di bawah Nah ini kan juga gap kemarin kan Nah Ternyata juga ditutup Nah ini bagus Ya Bagus Kenapa Ya biar YSG-nya Naiknya lebih cepat Ingat historinya Saat YSG kita ini drop Ya drop-drop dalam Naiknya juga rally Nah Ini Ini Kayaknya dia Run up ya Run away gap Jadi ini ada gap Naikin Ini lagi Naikin Nah Kalau seperti ini Potensinya sebenarnya Ditutup Kecil Ya potensinya Ditutup kecil Karena ini udah run away gap Naik terus Belum ada Retrace lagi Ya Dan Nih Ini dia pas di support Untuk YSG Besok bisa naik ke MA20-nya Nah Kalau dari intraday Kelihatan ini MA20-nya Ya kan Dia di jebol Kalau ini berhasil naik lagi Ya mungkin Koreksi Normal aja Gitu Tapi kalau dia Jempol Ya bisa ke 71-24-an dulu Oke Dia kalau Ini kan kelihatan Mata dari Dari Weekly tadi Juga dia bikin W Bikin W Nah kalau itu jempol Potensinya bisa ke 8000 Ya Untuk YSG Seperti itu ya Lanjut Selanjutnya ada Adro Adro Perangkat terakhir Ditutup di harga 3930 Dan perubahan harga Minus 0,51% Oke Nanti dulu Itu nanti Volumenya Nanti aja Kita pasang intraday Adro Ini Secara weekly Dia membentuk Candle Doji Di atas Ya secara weekly Dan Ini Menandakan Tanda-tanda Bahaya Sebenarnya Ya kan Udah Candle Hammer Terus Doji Hammer kebalik Terus Doji Nah ini Kalau besok Merah Adro Potensi Nguji Ke 3700 Nya lagi Gitu Nah ini Kenapa Ya ini kan Karena dia udah Jauh ya Kalau kita lihat Kalau kita lihat Dia udah berapa kali waving Satu Dua Tiga Empat Lima Nah ini dilanjutin Oke Dilanjutin Nah tapi Ini kalau Kita ngeliatnya Memang Viewnya Waving jauh Ya ini baru Waving kedua Baru mau ketiga Gitu Nah ini mungkin Seperti disini kan Adro Begitu Turun Ya Retrace Naik Lanjut naik Jadi ini masih Waving satu Dua Nah tiganya Gak tau Ini kan kita belum Lihat Tapi kalau dari Jangka short term Ya udah Waving dia Ini udah selesai Satu Dua Tiga Empat Lima Ini udah selesai Dia uji Nah dia berhasil naik lagi Satu Dua Tiga Nah Nyari Empat Nyari Empat Nanti baru ke Lima Untuk weekly Mungkin seperti itu Ya Jadi kita Coba Ini deh Saya kasih Packnya Satu Dua Tiga Empat Nah mungkin Gini Oke Nah ini kita cek ya Dari Intraday Baik kita lihat dulu Volumenya Secara volume Adro Dia Di atas volume EMA Bandar lokal Ini kemarin Jualan Bandar asing Juga jualan Cukup besar ya 94 miliar Adro Dia di normal distribusi Yang jualan AKBKBBYU Yang beli CSGR PD SQ Ini emang Distribusinya Kederas banget Oke Adro Sendiri Ini dia Sebenernya Dari Dari Intraday Itu potensi Double top Ya dari bawah Datang Double top Target kemana Targetnya Itu dia kesini Naik lainnya Oke Drop Nah kan Bisa sampai ke area sini Apakah mungkin Atau enggak Ya kita lihat aja Ya kita lihat aja Karena ini udah double top Dia kalau break Dari 3858 Ini bahaya Ini garis-garis ungu ya 3858 Berarti berapa 3860 ya 3860 3860 Nah sini Nah ini break Dia potensi Ke 3500 lagi Nah ini ada gap juga Disini Coba aja kita tandain Kan Jadi pas-pasan Dia ternyata ada gap juga Dan Adro ini Saya udah Ingatkan ya Bukan kita Bukan ingatkan ya Saya analisa Udah dari bawah Adro ini Ya kan Potensinya bisa sampai Sini Dan ya Puji Tuhan Tercapai Begitu itu Ini jadi Dia udah tercapai Di area targetnya Ya butuh istirahat Dia udah Relilui Itu Oke Untuk Adro Seperti itu ya Lanjut Selanjutnya ada Indy Indy Pendangkan terakhir Di harga 3070 Dan perubahan harga Minus 1,6% Oke kita lihat dulu dia Views secara Weekly Nah secara weekly Indy ini yang belum Nacir Ya belum terbang Jadi mudah-mudahan Ya mudah-mudahan Koreksinya dia itu Yang paling Sedikit Nggak Seperti yang lain-lainnya Oke Nah ini kita coba Lihat dulu aja Dari weekly Kalau dia Fibonacci nya Nih Ya bisa potensi Ke area 29 39 dulu Begitu Karena disini Ini udah kena Resis ya Ini udah kena resist Ini memang area susit Bahkan di jempol 3150 nya si Indy 3150 Nah Ini kena resist ya Kalau Indy Apakah dia akan Akan Membal Nah ini harus dilihat Karena dia juga Sinyal pembalikan arah nih Ya walaupun Dia cuma di ujung ya Nggak nyampe dark cloud Nggak nyampe setengahnya Nah ini coba Tetap butuh konfirmasi Jadi kalau Untuk batu bara Baru yang mau masuk Menurut saya Wet nc dulu Jangan terburu-buru Kalau misalnya Yang punya di bawah Pasang ke ringstock Ya dia Kalau misalnya Indy Ini dia koreksi Potensi Coba aja Nanti lihat Kalau dia bertahan Di area support sini Dari 2880an Atau 2900an lah Ya dia Membal Nah ini baru menarik Kenapa Ya ini bisa potensi Untuk bikin Kpn handle lagi Gitu Ya Untuk Indy Seperti itu Secara weekly Kita coba lihat secara daily Ya secara daily Kita lihat dulu Volumenya Ini dia Volumenya Cukup tinggi Ya Karena dia break Volume MA Bandar lokal Ini jualan Bandar asing Ini lanjut jualan Nah ini jadi dia dijual Udah naik disini Dia udah dijual gitu ya Dan Indy Dia di big distribusi Yang jualan BKAK YJBB Yang beli YPKK GRKI Nah ini BKAK Juga Ini Distribusinya kenceng banget Baik Untuk Indy Nah sama ya Dia juga Double top Nah double top Di area bawah Ini terlihat Nggak kuat Kalau dia jebol Disini Neckline-nya nih Di 26 29 29 Ini potensi Bisa sampai ke Kemana Kita coba cek aja Set Ya Nah potensi bisa sampai ke sini Nah ini ada gap Nih Ini ada gap nih Ya Jadi mungkin potensi bisa sampai sini dulu Untuk Indy Agak jauh Ya Agak jauh Ini ada gap nih Ini bawah nih juga ada gap Ya di bawah sini Nah jadi Kurang lebih Gitu ya Indy bisa sampai ke 2700an dulu Karena dia Neckline-nya Bikin garisnya Agak jauh Kalau misalnya Oke Nggak usah dari rambut Nih Dari sini Sampai sini Eh bisa ke 2866 Dulu Nih Agak jauh ya Ininya Koreksinya Kalau dari Candle Tapi disini ada gap Kalau dia drop Ya kemungkinan nutup ini dulu Seperti itu ya Untuk Indy Jadi betubaranya Yang Indy Terus siapa Adro Udah Double top Oke selanjutnya ada PT PA Ya Ini Kita langsung lihat dulu aja Viewnya ya Ternyata ini kan Dia perubahan harganya Dari candle weekly ya Nanti perubahan harganya Kita dari Daily aja Baik ini PT PA Dia juga Membentuk Candlenya Sudah menandakan Seperti Nggak kuat naik ya Tekanan jual ini Selalu tinggi Ini disini Coba naik Ditekan Ini naik Ditekan Ya Dan secara weekly Ini dia juga Udah Makin lama Powernya makin tipis Kenapa Ya naiknya udah Makin terbatas Terus Ada tekanan jual Oke Nah Kalau PT PA juga Ini kan dia udah Hit TP1 ya Target 1 Kita nih Dari bawah Tapi Ini kalau misalnya dia Bisa bertahan Untuk minggu depan Di atas 4300 Ini sebenarnya masih Menarik Karena apa Dia ya Fosisi nya masih Break out Masih di area resist lah Oke Dia masih Area resist Jadi Dan ini pun terlihat Ada roundingan kan Bikin Apa namanya Kapan handle Nah Kalau kapan handle Ya ini targetnya Nih Ke 5000 Oke Nah Ini yang penting Kalau untuk PT BA Ini saya melihat dari Candle weekly ya Ini Dia minggu depan Bisa tutupan dia Atas 4300 Harusnya menarik Cuma ini karena ada Candle-candle Seperti ini Nah ini Rawan koreksi Sebenarnya Oke Dan dia ya Minggu ini Kelihatan tuh Di distribusi Jadi harus Dilihat dulu Nanti untuk Intradenya ya Nah secara itadre Dia Minus 2,04% Ditutup di harga 4320 Ya kan Dari volumenya Dia juga menipis Bandar lokalnya Ini keluar Derus banget Bandar asing Juga keluar Nah PT BA Terakhir di Big Distribusi Dan jualan AK, BK, YUOD Yang beli SQ, YP, HP, ZP Ini distribusinya Deras juga nih Nah Batu bara Benar-benar Didistribusi Nah Ini ya PT BA Semoga Memang Ya bisa bertahan Di atas 4300 Karena ada MA20 Dan ada support Sekarang jadi support Gitu Nah kalau ini bisa bertahan Ya dia secara gak langsung Masih waving Waving up Wavingnya dia Ini kalau dia Membal disini Ya masih waving up Nah cuma Ini kalau dia Jebol disini Ini disini ya Bentar Ini area sini Ini dia Potensi bikin Head and shoulder Oke Head and shoulder Jadi kalau PT BA Jebol dari 4200 Ini potensinya Bisa Ke arah Bawah Sini lagi Nih Bisa sampai ke 3900an Lagi Seperti itu Ya untuk PT BA Jadi ini Makanya Kita lihatlah Minggu depan Ini seperti apa Untuk batu bara Ya cukup Membahayakan Sebenarnya Oke lanjut Selanjutnya ITMG Nah ITMG Ini dari Candle Weekly Sangat Sangat Bahaya Sebenarnya Oke Sangat Sangat Bahaya Ini dia Terlihat sekali ya Dia wavingnya Rapi Di area Resisten Area support Mantul Rounding lagi Ke area support Terus sekarang Juga sudah Tercapai targetnya Ya ITMG juga Saya sudah Sampaikan Pas lagi main Di bawah sini ITMG bisa Ke 45 Ribu Nah ini Kalau kita lihat Dari Target Ininya Nah ini Juga sudah Tercapai Pas kan Roundingnya Dia ini Nah Itu Ya Dan ini Candle Doji Yang Tandanya Ini dia Sempat naik Tekanan Jualnya Tinggi Dan dia Pas Banget Minggu ini Distribusi Walaupun Memang Belum Sebesar Akumulasinya Tapi kan Ini baru Awal Oke Baru candle Awal Bisa jadi Minggu depan Merah 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 Gitu kan Nah Kalau merah 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 Ya ini Muncul lagi Candle Distribusinya Gitu kan Nah Kita lihat ya Dari Intraday Ini Paling gak Harus Tapakannya Ke 4100 Sorry 41.000 lagi Untuk BTMG Nih Nah Jadi Kelihatan juga Dia bikin Double top Kenapa Double top 1 2 3 Oke Nih 1 2 3 4 Nah Bisa break Ya Jadi Agak Jauh Untuk ITMG Ini Kalau Dia Sampai Dari Sini Kenaik Linenya Ini Kenaik Linenya Bisa Kesini Ke 38.000 Lagi Ya Bisa Ke 38.000 Kalau Dia Sampai Ke Awal Mulanya Ini Naik Nah Ini Lebih Dalam Bisa 36.000 Lagi Nutup Gap Sekalian Oke Nih Ada Gap Tapi Ini Harusnya Runway Gap Runway Gap Naik Nah Dia Udah Lewat Nah Disini Masih Gap Gap Jadi Mending Ditutup Dulu Dan Ini Udah Koreksi Dulu Wajar Oke ITMG Seperti Itu Ya Kalau Dia Break Larinya Masih Bisa Coba Sebenarnya Untuk Cari target Penurunannya Tuh Ya Disini Disini 36.000 Itu ya Jadi Kita Lihat Aja ITMG Sampai Mana Ya Kalian Jelas Indikasinya Double Top Oke Selanjutnya BSSR BSSR Ini Perdagang terakhir Di harga 5.650 BSSR Udah Capai Target Dari Intraday Udah Saya Sampaikan BSSR Potensi Ke area Hijau Ini Yang Ikut Ya Cuannya Lebar Banget Nah Ini Dia Secara Weekly Akumulasinya Masih Gila-gila Nah BSSR Ini Kondisinya Dia Break Out Oke Break Out Dan Kalau Dilihat Ini Dia Udah Waving Ke 5 1 2 3 4 5 Nih Ya Dia udah Waving Secara Nggak Langsung Waving Perlu Dilihat Perlu Konfirmasi Untuk Minggu Depan Seperti Apa Apakah Akan Koreksi Ini Karena Kalau Kita Lihat Dari Candle Weekly Dia Belum Perkoreksi Setelah Naik Ngem Jadi Mungkin Akan Ada Koreksi Sampai Ke 5.275 Atau Berapa 270 Berarti 5.270 Itu Mungkin Ada Koreksi Sampai Situ Yang Mainin Di Area Ritesh Nah Kalau Dia Nggak Kuat Dia Bisa Drop Seperti Ini Berarti Waving Mulai Selesai Tapi Ini Karena Kalau Saya Lihat Ini Pas Di Breakout Ada Volume Dan Ada Akumulasi Volume Bagus Banget Ini Harusnya Masih bisa Lanjut Naik Untuk BSSR Oke Kita Coba Pindah Ke Daily Nah Ini Di Daily Dia Sudah Bentuk Candle Pembalikan Arah Dia Terakhir Ditutup Minus 1,31% Ya Kan Kalau Dari Volumenya Ini Dia Juga Menipis Saat ada Kenaikan Dari Bawah Volume A Bandar Lokalnya Masuk Dia Juga Tipis Banget Bandar Asing Juga Masuk Tipis Nah BSSR Ini Kalau Dari Terakhir Dia Netral Yang Jualan DRBK ODYP Yang Beli AK CC GR XC Nah Ini Sudah Mulai Tanda Tanda Ini Ada Candle Pembalikan Hammer Dan Ini Ada Gap Kemungkinan Nutup Gap Dulu Ke Bawah Retest Sekalian Tadi Kalau Dia Kuat Dia Bisa Lanjut Ini Gap Nya Harusnya Gap Away Runway Jadi Tinggi Langsung Naik Langsung Naik Ini Harusnya Ditinggal Gap Seperti Ini Jarang Ditutup Dan Ya Kalau Ada Koreksi Saya Rasa Biasa Koreksi Wajar Harusnya Gak Sampai Drop Karena Indikasinya Belum Ada Ini Masih Strong Uptrend Candlenya Pun Candle Candle Bagus Hampir Full Body Berarti Memang Bayarnya Masih Kuat Nah Kalau Untuk Dia Mau Naik Lagi Seperti Apa Gitu Kan Karena Fibonacian Dari Bawah Dia Retrace Sudah Sudah Lewat Gitu Kan Nah Ini Juga Ada Situ Lihatnya Dari Mana Agak Jauh Dari Sini 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 Oke Nah Dia Kondisinya Breakout Dan Retest Ini Baru Saya Buat Dan Ini Kondisinya Breakout Dan Retest Jadi Harus Dilihat Minggu Depan Tapi Ini Kalau Minggu Depan Langsung Rally Lagi Wah Ngeri Tapi Secara Candle Memang Ini Masih Strong Uptrend Dan Tadi Baru Break Gitu Nah Ini Dia Bisa Ke 6400 Bisa 8400 Ya Kita Lihat aja Kalau Saya Lihat sih Memang Mungkin Ya Sangat Mungkin Karena Ini Kalau Kita Lihat Double Bottom Ataupun KPN Handle Tapi Handle Gede Banget Cangkir Cangkir Kerajaan Belanda Kayaknya Ini Nah Tapi Kayaknya Tetap Masih Bisa Untuk Di Rounding Yang Ini Aja Dulu Ronding Ronding Kita Lihat Target Ronding An Oke Dia Break Potensi Ke 7200 Ya Ini Masih Masih Oke Dan Kalau Dari Weekly Dia Baru Break Out Harusnya Bisa Kuat Kalau Dia Kuat Di Atas Ini Lanjut Ritesh Tapi Kalau Dia Jempol Gini Tinggal Untuk BSSR Seperti Itu Lanjut Selanjut Ada MBHP MBHP Dia Ditutup Di Harga 10.750 Dan Bertempatan Ya Selamat Target Tercapai Dari Cup and Handle Disini Ini Saya Buat Video Sudah Juli Juli Ya Kan Ini Saya Gencar Gencarnya Buat Video Terkait Batu Barak Sekarang Sudah Naik Berapa Persen Berarti Untuk MBHP Kayaknya Ada Yang Comment Di Youtube Saham Andalanya MBHP Ini Jualnya Sudah Kotos Kotos 67% Oke Nah Ini Kalau Dari Weekly Dia Bagus Cuma Masih Memang Ini Tertahan Ini Kayaknya Resist Tahan Resisten Ini Coba Kita Lihat Aja Dari Candle Weekly Candle Daily Candle Daily Menandakan Pembalikan Arah Sinyal Pembalikan Arah Dia Sudah Mencapai Target Dia Begini Terus Dia Kebalik Nanti Kalau Besok Dia Merah Potensi Untuk Turun Dulu Nutup Gap Sekalian Di Area Di Area 9300 Sampai 9500 Untuk MBHP Nah Dari Situ Dia Rounding Naik Lagi Itu Bagus Ya Dia Istirahat Rounding Naik Itu Malah Lebih Bagus Untuk MBHP Target Bisa Ke 12000 Kalau Dia Berhasil Rounding Ya Berhasil Rounding Dia Bisa Ke 12000 Nah Disini Ke Next Fibonacci Seperti Itu Untuk MBHP Ini Masih Bagus Pasang Trailing Stop Aja Kalau Kayak Gini Tapi Pasang TS Higher Berapa Turun 3% Sudah Sudah Cualanya Banyak Kalau Dari Bawah Oke Lanjut Selanjutnya Ada Doid Doid Ditutup Di harga 428 Ya Secara Weekly Candle Dia Doji Di atas Ya Jadi Dia Posisinya Breakout Dia Lagi Uji Resist Ini Candle Kalau Weekly Saya Kurang Suka Kalau Weekly Saya Kurang Suka Tapi Masih Potensi Sebenarnya Untuk Lanjut Up Oke Cuma Kalau Melihat Teman Temannya Yang Lain Doid Ini Bisa Terkena Yang Bersa Juga Bisa Drop Paling Sampai 400 Kalau Dari Candle Weekly Tapi Dia Baru Breakout Baru Breakout Harusnya Bisa Lanjut Naik Jadi Lagi Uji Resist Kedua Target Nya Ke 480 Coba Kita Cek Dari Daily Nah Kalau Dari Daily Ini Jelek Ya Dia Dark Cloud Cover Ya Jadi Kayak Diselimutin Awan Hitam Gitu Kan Dark Cloud Cover Nah Ini Potensinya Dia Drop Sampai Ke Area Nah Ini Juga Double Top Double Top 1 2 Nah Ini Drop Potensinya S Potensinya Balik lagi Ke 396 Uji MA 396 MA 60 MA 200 Ini Baru Uptrend Baru Balik Uptrend Nah Jadi Kita Lihat Apakah Dia Akan Patah Disini Membal Di 412 Atau Besok Udah Bisa Membal Masih Belum Tahu Coba Ini Indikasinya Indikasi Double Top Kalau Dia Sampai Jepol Disini Di Berapa Disini Itu Di Berapa Tadi 412 412 410 Jepol Situ Potensinya Ketiga 7 5 374 Seperti Itu Untuk Doit Lanjut Selanjutnya Ada ADMR ADMR Tutup Di Harga 1860 Perdagangan Terakhir Dan Sayang Banget Sayang Banget Dia gagal Break Out Coba Kalau Misalnya Dia berhasil Tutupan Paling Tidak Di Atas 1900 Itu Dia Break Out Nah Ini Secara Weekly Ternyata Ada MA20 Yang Nahan Si ADMR Dan Ini Wajar Tidak 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 Tembus Kenapa Karena Baru Sekali Uji Nah Kita Lihat Minggu Depan Ini Masih Potensi Up Ini Potensi Up Ini Jelas Banget Dia Bikin Double Bottom Atau Kapan Handle Tidak Bisa Target Sama Target Ke 2200 Ini Secara Weekly Jadi Kalau Memang Teman Teman Ini Mau Swing Swing Weekly ADMR Bisa Dicoba Seperti Itu Ini ADMR Kita Coba Cek Dari Daily Dia Volumenya Sama Seperti Volume MA Bandar Lokal Keluar Tipis Bandar Asing Keluar Tipis ADMR Dia Small Distribusi Yang Jalan NI BK AZPB Yang Beli BD IF CCRX Nah Ini Yang Beli Mayoritas Lokal IPOT Sombol Sekuritas Mandiri Ini Ada RX1 Pilip Sekuritas Nah Ini Kalau kita Lihat dari Candle Daily Ini Lagi Uji Support Retest Lagi Retest Di area 1850 Retest Kita Lihat Besok Kalau Dia Hijau Ini Masih Oke Tapi Kalau Merah Ya Mungkin Sekali Lagi Sampai Di 1790 Tapi Harusnya Ini Kalau Candle Merah Lagi Tidak Hijau Jelek Nah Cuma Kalau ADMR Harusnya Masih Bisa Naik Karena Dia Terlalu Lama Disini Sudah Sideways Berapa Lama Dari Juni Sampai Sekarang September Berarti 3 Bulan Bulan 6 Bulan 9 3 Bulanan Pas Ini Dia Breakout Masih Bisa Naik lagi Kalau Sampai Candle Terakhir Ini Dia Lagi Retest Target Target Di 2300 Warna Unguin Aja Kita Tunggu Aja Ini Kan Saya Hapus MBA BSSR Itu Tidak Saya Hapus Silahkan Di Follow Aja Gitu Tidak Terakhir Tidak Tidak Hapus 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 Sampai Hapus 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 dia secara candle weekly ini menarik dia rounding naik ya ini rounding naik tetapi nah ini dia belum uji MA20 masih ada potensi untuk dia uji MA20 berarti ke arah 2750an dan ini kalau dari candle weekly eh dari daily dia ada double bottom nanti kita bisa sampai 2900 ini masih oke jadi dia naik tinggi ya dia naik tinggi dia nyari batasan ini ini dia secara gak langsung sideways tapi memang sideways nya ngeri sideways nya ngeri ini tinggi tapi kalau dia berhasil uji 2890 dan jebol ini bagus 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 banget ini dari candle weekly apa bikin nih nah balik lagi ke sini 3750 oke bisa balik lagi ke resisten atas ya seperti itu nah ini bagi pecinta SMDR jangan terlalu fanatic ya kemarin saya bilang disini ya kan ini kalau misalnya kita trading disini cut loss tutupan di bawah sini katakan goblok bodoh ya kan ya gak apa-apa sampai kita trading ya kan nah ini tapi abis itu saya bikin trading plan disini saya lihat masih bagus yaudah cuan yaudah TP2 sekarang lagi koreksi nah ini dia bikin koreksi terus bikin candle seperti ini ketan MA20 harusnya ya minggu depan masih bisa lanjut naik gitu nih ya kalau dari volume dia kan dah apa ya ya dia menipis lah tapi gak sesepis sebelumnya ada akumulasi dari bandar lokal bandar asing pun akumulasi SMDR juga dia dipik akumulasi ini bagus banget EU yang beli ya yang nampung gajah kecil nih eh yang jualan dia jualan gajah kecil nampunginnya si EU kuat mantep ya ini juga ada tarikan bagus ya potensi uji 27.50 lagi terdekat oke jadi SMDR kita udah TP2 kalau mau entry batasi resiko ya disini entry cut loss di 25 25 ya ini untuk line kedua seperti itu atau 25 20 ini ada gap ya oh ini ada gap nah ini ada gap nah coba aja tunggu dulu deh nanti lihat ya ini gap ini arahnya kemana ya kalau besok dia hijau ya masih oke nah ini kan dia terlihat nih double 4 tem ya mau break masih gagal kalau break langsung hacir tapi digagalin dulu kayaknya ya bisa juga dibuat jadi triple bottom ya bisa juga dibuat jadi triple bottom makanya dilihat nanti minggu depan ya seperti apa untuk SMDR baik salam terakhir ada hais hais ditulis di harga 244 ya beragalan terakhir dia hmm dari weekly ini gagal break up dari weekly oke padahal udah rounding ya dan dia harusnya bisa naik nah ini ini aja oke nah ini nah ini kalau dari weeklynya lihat seperti ini ya nah ini dia lagi ketahan MA20 kalau secara weekly hais mau entry atau enggak kalau menurut saya ini bisa entry karena ada akumulasi cukup bagus malah disini ya di weekly ini hais nah ini volumenya dia turun juga ya butuh grow out volume sebenarnya ini secara volume dia turun ya ngikutin ininya berarti apa ya dia koreksinya tipis dia koreksi tanpa volume gitu nih ya koreksi tanpa volume koreksi disini nah ada akumulasi harusnya dia bisa lanjut naik nih membal oke untuk hais sabar ya dan ini kalau kita lihat ya dia bikin cup and handle gede biar apa biar ngacernya jauh kali ya kan nah ini ngacernya jauh nih kalau kayak gini nih nah oh kan sampai kesini gitu loh jadi sabar ya kalau mau di swing lama di hais coba aja lah kalau besok hijau coba entry ya minggu depan hijau nih nah itu baru mau entry ya boleh mau break dulu dari 260 baru entry ya boleh karena targetnya masih jauh nah soalnya ini apa ini kalau ini jebol ya jelek gitu ya kalau hais besok jebol dari sini aja lah jatuhnya ya kita lihat daily ya dari daily nah ini liat ya dia begitu main disini dia ketarik turun nah ini juga dia retest nah mau entry ini harusnya bisa nih ya dari volume ya kan dia mengecil bandar lokal jualan tipe setelah 3 hari akum bandar asing akum terus jadi ada akumulasi di atas juga hais ini dia netral yang beli EPLHSHZRYP yang jualan AZPSMGRG nah ini kalau kita cek aja coba dari tanggal 7 September klik akumulasi ya ada AK yang beli nah jadi harusnya masih menarik dan ya ini view nya saya oke ini dari candle weekly seperti itu ada gap enggak ya enggak ada gap dia nutup aja ya kebanting ikut kebanting itu kan ikut jualan dan sekalian nah ini dia bikin crap ya disini dia patahin disini ya mudah-mudahan ini dipatahin jadi jangan sampai jebol 240 kalau 200 sorry 238 ya 238 ini jebol untuk hais ya jadinya jelek gitu makanya dilihat dulu jangan buru-buru entry kalau ada pantulan ya kalau ada pantulan ya baru entry gitu ya jangan buru-buru kenapa targetnya masih jauh kita beli dari 260 pun udah pasti pas memastikan breakout gitu kan itu kita masih dapat berapa gitu masih dapat 56% nah targetnya masih jauh santai aja oke seperti itu ya untuk video kali ini bapak ibu semoga bermanfaat jadi memang sekarang saya lebih banyak membahas dari telegram gitu kan karena ada request ya dan keterbatasan saya untuk membagi waktu jadi mohon maaf kalau sehari sehari cuma satu bahkan kemarin gak sempat upload ya karena ternyata saya baru selesai acara itu malam saya masih ada kegiatan kemarin dan selesainya malam jadi mohon maaf ya ya mudah-mudahan ini bermanfaat videonya untuk batu bara insightnya masih punya barang dan semoga bisa cuan selalu ya oke bapak ibu terima kasih atas dukungan ke channel ini untuk channel stop di sinari dan ya semoga bermanfaat lah itu aja baik terima kasih bapak ibu salam sehat selalu selamat menikmati